Terima kasih Kelompok unit elite Overworld Yang mempunyai misi untuk melindungi seseorang polisi lokal Yang menyamar sebagai pencari suaka bernama Linur Yang diperankan oleh Iko Uwais Tujuannya adalah untuk melakukan informasi penting darinya Tentang keberadaan Casium Yaitu berupa bahan peledak dengan kekuatan ledakannya Sebanding dengan gabungan bom atom Hiroshima dan Nagasaki Jadi mau tahu alur ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih Yang sedang kebingungan mencari alamat rumah Kebingungan dan drama yang mereka buat Hanyalah sebagai cara untuk memancing keluar penghuni rumah tersebut Karena sebenarnya mereka adalah salah satu anggota Dari unit taktis elite Overworld Yang sedang menyer Tidak hanya mereka berdua Anggota lain dari tim taktis yang diketahui oleh James Silva Ternyata sudah standby mengapung rumah yang dianggap sebagai tempat penyimpanan data Tentang keberadaan Casium Yaitu bahan isotope radioaktif yang sedang mereka cari Didukung oleh tim yang mengendalikan peralatan komunikasi arahan bisop Persenjataan lengkap dan drone yang canggih kendali jirai jauh yang dapat mendeteksi hawa panas Membuat Silva dan timnya juga dapat dengan mudah masuk ke rumah tersebut Dengan cepat mereka melumpuhkan kelima orang yang ada di rumah itu Dan berhasil mengambil drive SSD dan menyalin data informasi data yang ada di sana Ketika sedang menyisir setiap sudut rumah Mereka mendapatkan informasi dari King Yang melihat ada hawa panas lain Dari drone yang dia kendalikan mendekat ke arah Alice Dengan membawa senjata Alice pun tertembak Namun dia masih selamat Karena tertahan oleh rompi anti peluru yang dia pakai Penembakan terhadap Alice itu Membuat kelima orang yang ditawan menjadi berontak Melihat perlawanan yang dilakukan Membuat tim Overworld mendapatkan izin Untuk membunuh semua tawanan itu Kemudian mereka pun bergas pergi dari rumah tersebut Menuju ke tempat penjemputan yang sudah diatur oleh Mother Yaitu nama codename dari James Bishop Sebagai kepala tertinggi dari tim Overworld Misi pengemukan dan pengeledahan Hingga terjadinya pembunuhan penghuni rumah dan anak 18 tahun Di unit Overworld sebelumnya Ternyata salah sasaran Karena rumah yang mereka anggap sebagai tempat penyimpanan data Keberadaan Kasium adalah rumah persembunyian Dari intelijen Rusia Cerita berlanjut 16 bulan kemudian setelah misi berakhir Di sebuah negara Asia Tenggara bernama Indokar Silva bertemu dengan Sam dan Doggy Untuk mendengarkan kabar keberadaan Kasium Pengeledahan yang mereka lakukan di sebuah pelabuhan sebelumnya Ternyata tidak membuahkan hasil Karena Kasium yang mereka cari tidak berada di sana Dalam pengeledahan itu mereka hanya menemukan senjata dan beberapa lukisan palsu Mendengar berita tersebut Keesokan harinya Jimmy bertemu dengan Alice Untuk mengonfirmasi temuan anak buahnya itu Karena informasi keberadaan Kasium di pelabuhan tersebut Diberikan oleh informan yang terpercaya olehnya Sehingga cerita polisi lokal bernama Linur Atau yang diperankan oleh Eco Wise Tiba-tiba mendatangi kedutaan besar Amerika Seorang diri yang ada di Indokar Dengan membawa sebuah cakram yang berisi informasi keberadaan Kasium Akhirnya dia pun ditangkap oleh aparat yang ada di sana Dan langsung dibawa untuk diinterogasi Keberadaan Linur membuat Alice terkejut Karena dia adalah salah satu informan terpentingnya Dia pun bergegas pergi ke tempat Linur berada Dan langsung memulai interogasinya Kedatangan Linur ke dota besar itu ternyata untuk meminta bantuan agar dia bisa keluar dari negara itu Dengan imbalan kode rahasia dari cakram yang dia bawa Karena dalam cakram tersebut tersimpan informasi semua lokasi keberadaan Kasium yang Alice dan timnya cari Namun draft yang Linur bawa adalah sebuah draft Auroborus Yang mana draft itu akan hancur sendiri setelah 8 jam Yang artinya mereka mempunyai waktu 8 jam untuk mengantarkan Linur keluar dari negara itu Dan mendapatkan kodenya sebelum draft itu hancur dengan sendirinya Di sisi lain Linur ternyata sedang diburu oleh aparat keamanan yang ada di Indokar Karena informasi yang dia tahu tentang keberadaan Kasium dapat membuat keruntuhan politik di negara tersebut Informasi tentang keberadaan Linur ternyata sudah diketahui oleh keapalah keamanan dan menlu di negara itu Mereka pun langsung mendatangi ke dota besar Amerika untuk menangkap Linur Karena tindakan kriminal pada pemerintah sah di negara Indokar yang dia lakukan sebelumnya Di waktu yang sama Linur sedang menjalani sebuah tes kejujuran dan pemeriksaan kesehatan Dalam pemeriksaan itu dia didatangi oleh dua orang perawat lelaki yang ternyata adalah orang suruhan dari pemerintahan sah yang menyamar Mereka ditugaskan untuk membunuh Linur karena dianggap sebagai seorang pengkhianat Ketika Linur akan diperiksa tiba-tiba salah satu orang tersebut dengan cepat menikamnya Namun keahliannya dalam bertarung membuat dia berhasil menghindar dari percobaan pembunuhan tersebut Bahkan dia dapat membunuh keduanya dengan tangan yang masih terbogol Melihat percobaan pembunuhan pada Linur membuat Jimmy bertekad untuk meledonginya Dan membantu Lee keluar dari negara itu Untuk menjalankan misi ini Jimmy beserta anggota lainnya keluar dari pemerintahan Dan masuk ke dalam pasukan khusus elite Overwatch untuk memulai kembali operasinya Misi Overwatch kali ini untuk membawa Linur yang dimulai dari kedutaan besar Amerika Sampai tempat penjemputan yang berjarak 22 mil Di waktu yang bersamaan pasukan elite Rusia yang terus mengintai dan memantau pergerakan Linur Berhasil meretas komunikasi tim Overwatch tepat ketika misi itu dimulai 22 mil jarak yang akan ditempu oleh tim Overwatch ternyata sangat sulit Karena mereka harus menghadapi banyak lintangan Mengataui hal itu mereka pun merubah rute untuk meretas lampu lalu lintas Agar dapat memuliskan jalan yang akan dilaluinya Ketika akan melalui jalan selanjutnya Tiba-tiba datang beberapa orang dengan kendaraan bermotor Yang dengan cepat mengejar dan mendekati mobil dari tim unit Overwatch Setelah dengan cepat mendekati iringan mobil itu Mereka begitu saja melewatinya Semua anggota dari tim Overwatch tidak menyadari Bahwa ternyata mereka berhasil menempelkan sebuah bom di mobil yang samtunggangi Tepat ketika komunikasinya mati sehingga ahli IT yang memantau pergerakan Overwatch pun tidak dapat melihatnya Beberapa meter setelah itu bom pun meledak hingga menewaskan tiga orang anggota Overwatch Dan membuat Sam terluka parah akibat ledakan itu Ledakan itu membuat perjalanan unit Overwatch terhenti karena mobil yang mereka pakai sungguh rusak parah Mereka pun terkepung dan terjadilah saling tembak-menembak di antara kedua kelompok itu Pengalaman dan kealian dalam berperang membuat Jimmy dan Linur berhasil menyelinap Dan dapat membunuh beberapa orang dari arah yang tak mereka sadari Mengetahui mobilnya rusak parah Jimmy pun mencari mobil untuk mereka pakai selanjutnya atas arahan dari Bishop Karena terlihat dari kamera drone yang dikendalikan oleh King Setelah mendapatkan mobil tersebut, Jimmy pun bergegas pergi ke tempat Sam untuk membawanya kembali Tetapi luka yang dia dapat dari ledakan itu ternyata sangat parah Hingga akhirnya Jimmy memberikan dua buah granat kepada Sam untuk digunakannya sebagai alat untuk bunuh diri Menyesakan tiga orang ditambah Linur, mereka pun pergi dari arena perang tersebut ke tempat yang aman Sehingga cerita mereka pun tiba di sebuah toko makanan Dimana tempat tersebut sudah dikonfirmasi dan dianggap sebagai tempat yang aman Namun keberadaan Jimmy dan yang lainnya ternyata sudah diketahui oleh Axel Yaitu kepala keamanan Indokar yang sejak mereka datang sudah berada di depan toko makanan tersebut Lengkap dengan pasukannya yang sudah tersebar Dan benar saja toko makanan itu adalah arena perang selanjutnya Karena mereka kembali diserang di sana Kedatangan dua orang wanita yang masuk ke toko itu sebelumnya Ternyata hanya untuk menyimpan sebuah granat di dalam toko Ledakan dari granat itu seakan sebuah tanda dari mulainya peperangan Karena setelah itu Jimmy dan yang lainnya diserang secara bertubi-tubi Baik serangan secara fisik maupun senjata Hingga akhirnya menyebabkan Doggy terluka parah karena peperangan tersebut Setelah itu mereka bergegas pergi dari tempat itu ke sebuah gedung apartemen Karena mereka sedang kembali dihadang oleh anak buah Axel Melihat Doggy yang terluka parah akhirnya Jimmy menyuruhnya untuk menjadi tameng Supaya Jimmy, Alice, dan Linur bisa pergi dari tempat itu Perlahan Doggy berhasil menghambat anak buah Axel dengan senjatanya Namun banyaknya tembakan yang dia terima membuat dia tidak bisa menahan lebih lama lagi Hingga akhirnya dia pun tewas ditembak oleh Axel tepat di kepalanya Pentingnya kode rahasia dari Linur membuat Jimmy dan Alice rela memberikan nyawanya untuk itu Mereka pun terus melanjutkan mesinnya walaupun unit overboat yang ada di lapangan hanya menyisakan mereka berdua Mereka pun masuk ke sebuah gedung apartemen dengan musuh yang masih mengejarnya dengan tujuan untuk menghindar Di tengah perjalanan mereka baru menyadari bahwa Alice terpisah dari jalannya Jimmy pun berinisiatif untuk kembali dan mencari keberadaan Alice Namun banyaknya anggota Axel yang mengejar membuat Jimmy kewalahan Hingga akhirnya Jimmy melepas borgol Linur agar dapat membantunya Tembak-menembak pun tidak dapat dialahkan Bahkan Linur juga ikut membantu melawan dengan keahlian bela dirinya Tidak Terima kasih. Terima kasih. Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang oleh mobil yang dipakai oleh Axel tepat di depannya. Mengertai waktu yang terus berkurang, Jimmy merasa tidak bisa untuk melawannya. Hingga akhirnya, Bishop menyuruh King untuk menembakkan rudal dari drone yang dikendalikan olehnya pada Axel. Setelah itu, mereka pun berhasil ke tempat tujuan tepat waktu dan dapat menghentikan waktu dari Cakram karena kode rahasia yang diberikan oleh Linur. Sesampainya Linur ke tempat tujuan membuat semua anggota overwatch menganggap bahwa tugasnya sudah selesai. Namun fakta yang sebenarnya begitu membuat Jimmy terkejut. Karena sebenarnya Linur adalah mesin penghancur yang sebenarnya. Dia adalah mata-mata Rusia yang ditegaskan untuk menyemar dan merencanakan sebuah misi balas dendam atas perintah Jenderal Rusia. Karena anaknya terbunuh ketika misi overwatch 16 bulan yang lalu. Dia berencana agar overwatch beroperasi kembali sehingga dapat mengetahui identitas dan lokasi dari semua anggota dari unit taktis tersebut. Dan benar saja tidak lama setelah itu semua anggota dari unit overwatch termasuk Bishop atau Mother terbunuh kecuali Jimmy. Mengetahui anggotanya terbunuh Jimmy pun merencanakan untuk melakukan balas dendam kepada Linur dan film pun tamat. Oke semuanya itu saja untuk pembahasan film Mile 22. Jadi inti dari film ini adalah sebuah balas dendam. Yaitu balas dendam orang Rusia kepada Amerika atau unit overwatch. Karena dari unit overwatch sebelumnya telah melakukan pembunuhan kepada orang-orang Rusia. Maka dari itu Linur dikirim ke Amerika untuk membangkitkan overwatch dan membalaskan dendamnya 16 bulan yang lalu. Untuk membunuh semua anggota-anggota overwatch. Oke semuanya itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time di tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!